Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IKM 4A akan membawakan judul Kontribusi Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Berikut ini daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama Iza, yang kedua Fadil, yang ketiga Tarisa, yang keempat Rizka, yang kelima Syafira, yang keenam Duyana, yang ketujuh Almira, delapan Yasmin, sembilan Andini, sepuluh Tania, sebelas Yasmin, dan yang terakhir dua belas Vanessa. Berikut ini tabel of content yang akan kami bawakan. Nomor satu ada pendahuluan, dua tinjauan bustaka, tiga pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Dimulai dari nomor satu, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan agama yang dimaksud adalah agama Islam merupakan agama Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain. Hakikatnya, iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian secara objektif. Memberi pemahaman kepada manusia, dan yang paling terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Melihat dari pembahasan di atas, dapat diperoleh informasi bahwa agama memiliki pandangan sendiri dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset yang diimplementasikan melalui peran yang dimiliki oleh agama. Jika peran ini dimainkan dengan baik oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah akan ada berbagai berkat dari Allah SWT. Jadi next. Rumusan masalah. Nomor satu, bagaimana konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran. Dua, apa saja penemuan Islam terkait iptek dan riset. Dan yang ketiga, adakah pengaruh penemuan Islam di bidang iptek dan riset bagi masyarakat. Tujuannya, nomor satu, untuk mengetahui penjelasan terkait konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran. Nomor dua, untuk mengetahui penemuan Islam terkait iptek dan riset di berbagai bidang. Terakhir, nomor tiga, untuk mengetahui pengaruh penemuan Islam di bidang iptek dan riset bagi masyarakat. Terakhir, ada manfaat. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca mengenai konsep iptek dan riset menurut agama dan mengetahui penemuan Islam terkait iptek dan riset di berbagai bidang. Sedangkan, bagi penulis, makalah ini menjadi sarana menambah dan memperdalam pengetahuan. Selanjutnya, yaitu tingjauan pusaka. Next. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian iptek dan riset. Belur KPBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan mengenai perjalan alam yang disusun secara sistematis melalui proses atau metode tertentu. Definisi lain ilmu dapat diartikan sebagai suatu objek pengamatan yang memiliki sekelompok dalil, prinsip, ataupun rumus yang melalui berulang kali eksperimen sistematis dan telah terbukti kebenarannya. Proses yang dilakukan dalam mendalami pengetahuan melikuti proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, dan penyelidikan secara sistematis. Melalui tahapan proses yang sistematis tersebut, ilmu dapat terus berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki masalah besar dalam kehidupan manusia, yakni teknologi. Perlu dikatahui, menurut KPBI, teknologi merupakan terapan dari ilmu pengetahuan sebagai keseluruhan sarana memecahkan masalah mendasar dari peradaban manusia dengan menyediakan barang yang diperlukan dan memudahkan. Dengan demikian, IPTEC sendiri dapat diartikan sebagai setiap pengetahuan yang selanjutnya dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mempermudah manusia dalam memecahkan suatu masalah. Islam sebagai agama yang telah disumberakan oleh Allah SWT memiliki suatu kewajiban bagi setiap pemeluknya dalam menuntut ilmu dan memperdalamnya. Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi tidak sekedar menggunakan kemudahan yang telah ada, tetapi harus tetap memperhatikan syariat agar tidak menyalahi aturan Allah SWT. Dan pada akhirnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengenarkan setiap muslim kepada kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam sudah mengetahui bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan melalui Malaikat Jibril adalah perintah membaca. Maka sebenarnya dalam agama Islam, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sedemikian luas. Pengetahuan yang bersumber dari kitab suci yang datang langsung dari Allah SWT, maupun yang bersumber dari hasil observasi, eksperimentasi, atau dari pendalaran logis. Perintah membaca dari ayat pertama yang turun juga dapat dimaknai secara mendalam dan luas dalam konteks kehidupan modern saat ini, yaitu kewajiban dalam melakukan riset. Umat Islam diperintahkan untuk melakukan berbagai riset ilmu pengetahuan di berbagai bidang, sehingga akan menciptakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, umat Islam dalam setiap zamannya akan selalu menjadi pelopor untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru atau mengembangkan ilmu yang sudah ada. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset. Perintah membaca atau melakukan riset harus berdasarkan asma Allah. Disebutkan dalam ayat pertama surat al-alak, yaitu ikra' bismi' robbiqah, yang artinya, bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Hal ini memiliki arti bahwa dalam membaca atau menjalankan riset, harus ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan memahami ciptaan Allah. Berasal dari pemahaman tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan akan memiliki makna mulia, yaitu sebagai jalan mengenal zat yang maha menciptakan. Dalam KBBI sendiri, riset itu artinya penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Dalam melakukan riset, kita juga harus memperhatikan etika-etika yang ada. Etika riset dalam agama Islam sendiri, antara lain, kemanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil, jujur pada kekurangan dan kegagalan pada metode, jujur dengan tidak mengklaim pekerjaan milik orang lain, menjaga kelestarian hidup, dan tidak merugikan yang lain. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis e-tech. Yang pertama itu ada teknologi komunikasi, ada teknologi industri, teknologi perencanaan, teknologi kesehatan, teknologi olahraga, dan ada teknologi arsitek. Selanjutnya, ada teknologi astronomi, ada teknologi militer, dan ada teknologi sains praktik. Next. Yang pertama itu terkait dengan teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu apa sih? Merupakan suatu perangkat dan sistem hasil rekayasa sebagai media transmisi dalam menyampaikan ide, pesan, gagasan kepada orang lain. Nah, perlu diketahui bahwa dalam teknologi komunikasi di sini terdapat unsur-unsur yang mendukungnya, yaitu ada informasi, ada alat, ada metode, dan ada karakter. Kemudian, di sini teknologi komunikasi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dari sudut pandang kebudayaan itu sendiri, teknologi komunikasi itu sebagai suatu faktor determinan dalam masyarakat. Teknologi komunikasi ini dianggap sebagai produk industrialisasi, dan teknologi komunikasi juga sebagai unsur yang terbarukan. Kemudian, terkait dengan hakikat teknologi komunikasi itu merupakan sebagai sebuah alat yang dilahirkan sebagai sebuah struktur baik dari ekonomi, sosial, maupun politik. Terkait dengan contoh teknologi komunikasi sendiri, yaitu ada handphone, radio, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, ada teknologi industri. Nah, perlu diketahui bahwa teknologi industri itu merupakan suatu ilmu, teknik, dan teknologi manufaktur yang dirancang untuk melakukan proses produksi yang lebih cepat, lebih sederhana, dan tentunya akan lebih efisien. Terdapat beberapa revolusi industri yang terjadi, yang dimulai dari revolusi industri 1.0, hingga revolusi industri 4.0. Yang pertama itu terkait dengan revolusi industri 1.0, itu merupakan suatu revolusi yang ditandai dengan banyaknya munculnya suatu ilmuwan. Terus, revolusi industri 2.0 dikenal sebagai revolusi teknologi, revolusi industri 3.0 dikenal sebagai teknologi informasi dan elektronik, dan selanjutnya ada revolusi industri 4.0, yang dikenal sebagai revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Terkait dengan contohnya sendiri, ada rekayasa keuangan, nanosolar, ada teknik mesin, teknologi nuklir, dan ada jaringan cerdas. Next. Selanjutnya ada teknologi perencanaan. Nah, apa sih teknologi perencanaan itu? Teknologi perencanaan merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang difungsikan untuk menggerakkan masyarakat, agar dapat merencanakan suatu teknologi baru yang dapat digunakan untuk masa mendatang. Untuk contohnya sendiri itu, ada biorekayasa, kemudian ada perencanaan sipil, dan ada perencanaan bisnis. Di sini, saya akan memberi contoh terkait dengan perencanaan bisnis. Sesuai dengan jurnal yang saya baca, yang dituliskan oleh Astri Margaret dan Agustinus di tahun 2016, dengan judul Perencanaan Strategis Informasi dan Teknologi Informasi pada suatu perusahaan. Nah, yang mana dalam perusahaan di sini ada PT Cerah Indagrafika, merupakan sebuah salah satu perusahaan percetakan. Perusahaan ini telah menerapkan strategi sistem informasi berupa aplikasi dalam menjalankan bisnisnya. Namun, belum optimal, padahal keberadaan si aplikasi ini sangatlah penting. Dan perusahaan ini merupakan kegiatannya itu sangatlah kompleks dan keinginan dalam bersaing di era global sangatlah tinggi. Sehingga perusahaan ini perlu mengatasi masalah tersebut dengan merencanakan perencanaan strategis dengan teknologi yang sebaiknya digunakan. Perlunya melakukan suatu analisis lingkungan, sistem informasi secara internal perusahaan terhadap sumber daya sistem informasi dan teknologi informasi yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud di sini yaitu ada sistem informasi dalam suatu bentuk aplikasi, teknologi informasi dalam bentuk perangkat keras, dan sumber daya manusia yaitu pengguna sistem informasi atau manajemen sistem informasi itu sendiri. Next. Selanjutnya ada teknologi kesehatan. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa teknologi kesehatan itu merupakan suatu metode dalam mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Nah, untuk contoh dari teknologi kesehatan sendiri itu ada bioinformatik dan ada bioteknologi. Next. Selanjutnya ada teknologi olahraga. Nah, perkembangan IPTEC itu sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan tak terkecuali di bidang olahraga. Kemudian terkait dengan teknologi olahraga sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi yang dikembangkan untuk memberikan kepermanfaatan di bidang olahraga. Contohnya di sini adalah misalnya ada seorang atlet. Nah, seorang atlet di sini ingin meningkatkan suatu kecepatannya. Maka atlet di sini tidak harus berlatih secara terus menerus. Menurut Sukadianto di tahun 2005 bahwa faktor yang mempengaruhi suatu kecepatan bukanlah hanya dengan latihan namun juga dengan suatu teknik-teknik tertentu. Dengan demikian dari kekuatan dapat dilatih dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan alat-alat gym seperti leg press, leg attention, static dumbbell, ataupun state leg attention. Selanjutnya terkait dengan teknik dapat memanfaatkan aplikasi software Kinovea yang mana aplikasi ini dapat mengevaluasi yang mana gerakan-gerakan kita yang dinilai benar. Next. Boleh dilanjut sama yang lain. Baik, selanjutnya terdapat teknologi arsitek. Teknologi digital dapat membantu arsitektur ataupun desainer dalam proses menghasilkan produk gambar maupun dalam proses menciptakan suatu desain. Bahkan teknologi digital dalam arsitektur juga membantu arsitek hingga ke tahap pembangunan. Hal ini tentu saja yang bermudah dan membuat kerja arsitek ataupun desainer menjadi lebih efisien. Dunia desain arsitektur tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian dari dunia arsitektur. Contoh infrastruktur dalam teknologi arsitektur terdapat pada pembangunan masjid dan juga pembangunan pondok. Next. Selanjutnya terdapat teknologi astronomi. Penyelidikan dan penyelidikan di atas langit dan antariksa terdapat ilmu astronomi. Dengan astronomi mendapat banyak pengetahuan dan hasil pengamatan yang berbagai macam hal. Adaya kemajuan teknologi manusia dapat menghidupkan benda-benda seperti satelit dan teleskop angkasa untuk melakukan penelidikan yang lebih jauh. Dengan demikian, adaya teknologi astronomi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena sulitnya masyarakat umum ingin melihat langsung astronomi. Next. Selanjutnya terdapat teknologi militer. Teknologi di bidang militer ini memiliki dampak yang luas. Dampak yang luas ini dapat meningkatkan pelatihan teknologi militer. Model rancangan kemiliteran hal yang vital merupakan investasi jangka panjang dalam membantu tenaga kerja militer dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Contoh dalam teknologi militer terdapat pada teknologi pemodelan dan simulasi dalam pelatihan sehingga pelatihan ini menjadi sangat ekonomis. Next. Kemudian di teknologi terakhir terdapat teknologi sains praktik. Konsep dasar sains adalah unik dari semua teknologi. Konsep dasar sains merupakan ilmu terapan dasar permasalahan dari teknologi yang berkembang saat ini. Misalnya pada kemagnetan, kelistrikan, gaya, daya, dan usaha. Teknologi dapat berkembang dari penguasaan konsep dasar sains yang akan menjebatkan di Indonesia agar lebih maju. Dalam membuat produk teknologi perlunya kematangan dalam konsep dasar sains. Contoh dalam teknologi sains praktik ini yang ada pada kehidupan sehari-hari berupa mobile phone, mobil kendaraan, bermotor, dan teknologi yang lain-lain. Boleh di next? Oke, selanjutnya pembahasan bisa di next? Yang pertama adalah konsep iptek dan riset menurut agama dan akurat. Hakikat iptek berdasarkan sudut pandang Islam yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif memberikan pemahaman kepada manusia dan juga harus dijalan dengan nilai-nilai keismenya. Sunatullah itu artinya ketetapan Allah terkait alam semesta dan juga isinya. Dalam kitab social Quran terdapat banyak sekali keterangan ayat yang sudah memotivasi manusia untuk selalu memperhatikan, mencermati, mengkaji, dan juga meneliti fenomena alam semesta agar dapat memahami ilmu ciptaan Allah SWT. Bisa di next? Berikutnya yaitu pandangan Al-Quran terkait iqtek. Pandangan Al-Quran ini tentang pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dasar-dasar pokoknya dengan cara menganalisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berholwat di Gua Hiroh yaitu pada surat Al-Alak ayat 1 sampai dengan 5 dengan artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata ikroh adalah fil il amret dari kata korah yakraw kiroh yang berarti membaca. Ikroh artinya bacalah. Dari kata bacalah ini maka muncul aneka ragamaknya yang terkait dengan aktivitas membaca seperti mengkaji, menelaah, mendalami, meneliti, menganalisis, mengetahui suatu objek tertentu. Ikroh diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahirlah aneka ragamaknya seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca baik tertulis maupun yang tidak. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 atau dapat dikatakan wahyu pertama tidak disebut dan dijelaskan tentang sesuatu apa atau objek yang harus dibaca. Karena Al-Quran menghendaki agar umatnya membaca salah hal. Hal-hal itu bisa terkait dengan politik, fisika, sosial, bahasa, ekonomi, serta ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Baik, next. Berikut adalah hadis Rasulullah SAW terkait motivasi untuk menutup ilmu. Nah, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menutup ilmu selaras dengan penekanan dari arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menutup ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Hadis Riwayat At-Turmisi. Beliau pun turut bersabda, Barang siapa yang keluar untuk menutup ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis Riwayat At-Turmisi. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya materi dan non-materi. Cara memperolehnya dengan cara memperkenalkan akal untuk berpikir, mengkaji, mengamati, hati untuk berima dan berpikir, dauk untuk merasa atau intuitif, dan fisik sarana untuk menerapkan ilmu. Baik, next. Selanjutnya, ada pun tujuan itek dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dapat digunakan dalam menjalankan tugas manusia sebagai abdua dan juga kalifat dua berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, adalah terhindar dari penggunaan itek yang tidak tepat guna yang mengakibatkan kerusakan di berbagai aspek gajiban. Allah SWT telah memberikan banyak tanda serta isyarat terkait ilmu berupa kejadian ataupun secara uraya. Sehingga manusia ini harus berusaha untuk meningkatkan daya keilmuannya dan mengembangkan potensi tersebut dengan mewujudkan teknologi ilahia yang tersenden dan juga direformasikan menjadi teknologi manusia yang imam. Dalam pandangan agama Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi asalkan dengan analisa-analisa yang teliti objektif dan juga tidak berkentangan dengan ajaran Al-Quran. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada penemuan Islam terkait IPTED dan juga riset. Next. Untuk perkembangan sejarah Islam sendiri itu tentunya tidak lepas dari peran para ulama dan juga ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsi penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya di sini ada Ibn Sina yang kedua ada Ahmad Ibn Tulun lalu yang ketiga ada Al-Zahrawi dilanjutkan dengan Abu Musa Jabibir Hayyan lalu yang kelima ada Al-Hawarizmi lalu yang terakhir ada Al-Batani. Next. Yang pertama ini ada Ibn Sina. Ibn Sina ini berkontribusi dalam suatu bidang kedokteran sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Indonesia. Nah dalam bidang kedokteran itu sendiri Ibn Sina memberikan sumbangsi beberapa di antaranya yaitu penemu manfaat etanol yang mana etanol ini sangat dibutuhkan dalam bidang kedokteran. Nah selain itu Ibn Sina ini juga penemu teori penularan penyakit GBC dan juga dari kontribusi tersebut Ibn Sina ini membawa perubahan yang cukup drastis bagi dunia kedokteran. Nah yang kedua disitu ada Ahmad Ibn Tulun. Nah Ahmad Ibn Tulun ini berkontribusi dalam perkembangan dunia medis dan juga salah satu di antaranya beliau menjadi pelopor dalam pendirian rumah sakit dengan pelayanan dan juga fasilitas yang terbaik pada zamannya. Yang ketiga ada Al-Zahrawi di mana Al-Zahrawi ini atau kerat disebut sebagai dokter yang menguasai wilayah Eropa beliau memiliki karya-karya terkait praktik kedokteran di antaranya adalah Al-Tasrif. Nah dalam Al-Tasrif tersebut beliau mengulas secara terperinci terkait ilmu bedah, anak, proses melahirkan dan juga terkait gigi. Next. Baik, selanjutnya penemuan ilmuwan Islam yang lainnya ada juga Abu Musa Jabir Budhayar dia juga disebut sebagai Bapak Kimia Modern karena dia memiliki kontribusi besar di dalam bidang-bidang kimia khususnya dia berhasil untuk mengenalkan metode-metode eksperimen kimia dan menemukan beberapa proses kimiawi yang dapat digunakan hingga saat ini. Selanjutnya juga terdapat ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi atau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia merupakan ilmuwan muslim terkemuka yang memiliki banyak kontribusi di peradaban manusia khususnya dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan lainnya. khususnya dalam ilmu Al-Jabar dan aritmatika serta juga memiliki peran yang besar dalam pembuatan tabel bintang yang mana menyentuh hingga 100 tabel bintang. Lalu ilmuwan Islam yang lainnya juga ada Al-Batani Al-Batani ini merupakan ilmuwan yang berjasa dalam menemukan hitungan jumlah hari dalam satu tahun masehi yang dia dasarkan pada perhitungan waktu bumi mengelilingi matahari yaitu 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 2 detik. Al-Batani ini juga menciptakan beberapa perhitungan astronomi yang akurat sehingga memberikan beberapa kontribusi besar dalam dunia peradaban manusia yang salah satunya juga mengenai ilmu trigonometri sehingga pada saat ini dunia menjadi semakin maju termasuk juga mengenai beberapa pembangunan gedung-gedung tinggi yang terkait dengan trigonometri. Selanjutnya boleh di next selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah pengaruh penemuan Islam di bidang IPTEC yang riset bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan riset dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebaliknya juga dapat berdampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta. Jika IPTEC digunakan dengan bijak dan diibagi dengan impak maka manfaatnya akan lebih banyak daripada mudaratnya. Dan apabila IPTEC dipergunakan dengan semestinya tentunya kehidupan akan berjalan aman dan damai sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah al-anam 153. Yang artinya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan poyang lurus maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai beraihkan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwah. Quran surah al-anam 153. Lalu seperti yang dijelaskan tadi apa yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim sangat berpengaruh pada perkembangan sains modern di era kontemporer seperti saat ini. Dan menurut Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli dalam pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 11 pengaruh positif kemajuan IPTEC dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu sebagai berikut bisa di next. Yang pertama di bidang politik. Penerapan sistem politik dan pemerintahan dalam Islam telah dimulai pada masa Rasulullah SAW. Lalu kemudian di abad ke-19 muncul beberapa pemikir muslim yang berkontribusi dalam kemajuan politik dunia di antaranya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Al-Afghani mencetuskan bahwa pemerintahan otokrasi harus diubah menjadi pemerintahan demokrasi. Begitu juga pada masa kepimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya beliau selalu mengedepankan musyawarah dengan para sahabatnya seperti pada saat pengambilan keputusan dalam menyusun strategi perang umut. Lalu pun ada beberapa implementasi dari hasil pemikiran ilmu politik muslim yang masih eksis di masyarakat yaitu antara lain yang pertama berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua transparasi politik berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir ada kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Bisa di next. Baik selanjutnya ada di bidang ekonomi. Teori ekonomi muslim telah dicetuskan oleh beberapa ilmuwan muslim seperti Ibn Taymiyah, Ibn Rushd, dan Al-Wazali. Pengaruhnya di bidang ekonomi bagi masyarakat antara lain makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita lalu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri dan selanjutnya mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Next. Selanjutnya ada bidang sosial budaya. Pengaruh ilmuwan muslim di bidang sosial budaya yang masih relevan di masyarakat saat ini antara lain adalah yang pertama ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan IPTEC dan riset dalam memproduksi potensi daerah setempat. Yang kedua kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah misalnya dengan jual beli online. yang ketiga hubungan sosial antar masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter, instagram, youtube, line, dan media sosial yang lainnya. dan selanjutnya ada bidang hukum pertahanan dan keamanan kemajuan peradaban Islam di bidang pertahanan, hukum, dan keamanan ini sudah dimulai sejak periode dinasti Umayyah dalam kepemimpinannya banyak pembaharuan di bidang tersebut ini ada pun beberapa pengaruh pembaharuan yang masih bisa ditemukan di kehidupan masyarakat saat ini adalah yang pertama makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia atau HAM dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak dan yang terakhir adalah menguatnya supremisi sipil dengan pendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara bisa di next selanjutnya tentang kesimpulan dari apa yang kelompok kami presentasikan agama Islam yang merupakan agama Allah SWT yang diturunkan ke keadaan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lainnya berdasarkan hakikatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan riset merupakan sebuah pengajian secara objektif memberi pemahaman keamanan manusia dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keagamaan hakikat ibtek berdasarkan sudut pandang Islam ialah pengajian terhadap sunatullah yang dilakukan secara objektif dan selasi sunatullah artinya ketapan Allah terkait alam semesta serta isinya sedangkan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran dimasifikasikan menjadi dua yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya materi dan non-materi tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran adalah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan dan untuk dapat digunakan dalam menjalankan pegas manusia sebagai obdullah dan khalifatullah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis berikut adalah saran yang dapat kami sampaikan atas presentasi yang kami buat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan riset memiliki dampak positif dan dampak negatif hal tersebut dapat berdampak positif apabila kita dapat memanfaatkannya dan mempergunakannya dengan baik namun sebaliknya hal tersebut akan berdampak negatif apabila kita hanya menggunakannya untuk kebahagiaan semata tanpa mempergunakannya dengan baik sehingga kita sebagai manusia harus menggali ilmu setinggi mungkin untuk meningkatkan pemahaman kita agar mampu membedakan bagaimana baik dan buruknya suatu hal melalui Al-Quran Allah mengajarkan banyak hal yang membantu kita menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dengan baik yang akan membawa pada kedamaian serta kesejahteraan maka kita sebagai manusia atau subjek yang memegang kendali akan mampu membawa ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan pesat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama ikut presentasi dari kelompok yang bisa kami sampaikan kurang lebih mohon maaf dan apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!